Halo Sound Engineer Indonesia Sebagai penutup di tahun 2019 ini Rangkaian pelajaran-pelajaran Sound System Dari Youtube Indonesia Sound System Revolution Akan saya selesaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Daripada teman-teman yang masuk di seksion komunitas Ada headline yang saya masukkan Dan video tutup tahun 2019 Nah disitu ada sekitar 100 sekian komentar Saya akan menjawab secepat mungkin Ringkas namun tidak mengurangi bobot daripada jawaban tersebut Apabila ternyata bisa saya bagi Saya akan bagi menjadi beberapa video Ini adalah video yang pertama Dan menjawab pertanyaan teman kita yang pertama Sesuai dengan urutan yang lama terlama yang masuk ya Yaitu dari Sudara Nanda Pro Dua minggu yang lalu Bagaimana cara mengkopel box sub direct dengan box sub horn loaded Karena posisi speaker berbeda sudut Baik sekali pertanyaannya Harus teman-teman ketahui Membentuk karakter suara horn loaded tidaklah mudah Karena dia menghasilkan sebuah range frekuensi yang relatif sempit Membentuk karakter daripada subwoofer akan sangat efektif dengan menggunakan sub direct Maka yang diperhatikan kali ini dalam menyusun adalah Pastikan yang berada di tengah itu adalah sub direct Sub directnya dibentuk sesuai karakter dari yang diharapkan Teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan saya pecah menjadi empat begini Ini ada empat box sebagai contoh saja Empat box Maka perhatikan satu desain atau satu karakter yang teman-teman bisa bentuk Yang pertama yaitu mengumpulkan Nah ini Disini katakanlah portnya Port 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 Oke ya Karakter ini akan membentuk karakter spesifik Ya Tergantung desain daripada teman-teman Nah disampingnya disampingnya diizinkan teman-teman menggunakan horn loaded tersebut Ya Nah ini ada horn loaded yang nampak Ada Ada yang tidak nampak Boleh Jadi ini sebuah contoh desain Nah Jadi perhatikan sekarang ya Port Port Di sisi kiri kanan Titik tengah karakter daripada transducer yang dibentuk Ya Untuk horn loadednya samping kiri kanan Sebaliknya Ada satu langkah lagi yang direct Yaitu Demikian Yang saya kumpulkan Adalah Portnya Oke Port Ketemu port Port Ketemu port Ini Transducer nya Tetap Komposisi ini Menunjukkan Bahwa Direct Subdirect Berada di tengah Oke Barulah di sisi kiri dan kanannya Itu adalah Horn loaded Nah horn loaded Ini horn ketemu horn Horn ketemu horn Tetapi bisa juga teman-teman memanfaatkan Yaitu hornnya dibuang di bawah Ini misalnya hornnya disini Nah Ini hornnya Ya Ini adalah Apa namanya Ruangan Transducer nya Ya Perhatikan Sekarang Kita bisa Membentuk Kemungkinannya Pasti Subdirect Harus di tengah Yang kedua Subdirect Karakter daripada Subdirect Dibentuk Sesuai keinginan Port Ketemu port Ataukah Transducer Ketemu transducer Yang ketiga Kita akan Mempertemukan Horn loaded Dengan horn loaded nya Ini akan Menjadi Lebih lebar lagi Karakternya Ya Horn Corong Dengan corong nya Ya Ataukah Diperpendek Corong nya Ditaruh Di sisi luarnya Tidak Diketemukan Jadi ada Empat Step Yang teman Teman Bisa lakukan Menjawab Pertanyaan Dari mas Nanda Pro Untuk Menggabungkan Subdirect Dengan Horn Loaded Yang kedua Pertanyaan Dari Teman Kita Mas Rian Wahyu Mau Tanya Pak Joe Apakah Ada Sekolah Audio Ya Oke Sekolah Audio Sound System Kalau ada Alamatnya Dimana Baik Teman Teman Sound Engineer Indonesia Ada Beberapa Wacana Ketika Kita Melihat Profesi Daripada Skop Atau Apa Namanya Luasan Daripada Profesi Sound Engineer Ada Bermacam Macam Teman Teman Harus Ketahui Terlebih Dahulu Di Dalam Menentukan Studinya Yang Pertama Misalnya Teman Teman Memang Ingin Menekuni Sebagai Seorang Operator Operator Apakah Dia Live Performance Apakah Operator Untuk Recording Maka Sebaiknya Setelah Selesai SMA Secara Spesifik Masuk Di Dalam Pendidikan Sound Recording Ada Beberapa Nah Memang Di Indonesia Masih Saya Tidak Berani Sebutkan Karena Saya Pribadi Sejujurnya Belum Mendapatkan Detil Daripada Silabus Pada Tahun Kemarin Saya Sempat Memberikan Ya Extra Ya Sebagai Pengajar Tamu Gas Lecture Di Salah Satu Sekolah Sound Di Jakarta Nah Disitu Saya Tahu Pendidikannya Namun Saat Ini Rupanya Sudah Tidak Ada Lagi Ya Jadi Memang Belajar Sebagai Operator Sound Engineer Sebagai Operator Atau Bertindak Sebagai Seorang Operator Recording Ataupun Live Performance Biayanya Besar Juga Ternyata Namun Demikian Mungkin Ada Yang Bertanya Seperti Pak Joe Saya Pribadi Bagaimana Saya Setelah Selesai SMA Saya Melanjutkan Di Sekolah Atau Di Perguruan Tinggi Dengan Jurusan Elektronika Pada Saat Itu Ada Beberapa Jurusan Di Elektronika Antara Lain Ada Audio Sistem Kontrol Telecommunication Jadi Ada Beberapa Saya Merekomendasikan Ketika Teman-teman Ingin Menjadi Seorang Sound Engineer Yang Bertugas Sebagai Desainer Yang Bertugas Di Pabrik Daripada Sound Sistem Ya Maka Saya Rekomendasikan Masuklah Di Perguruan Tinggi Dengan Jurusan Elektro Atau Elektronika Karena Disana Teman-teman Akan Mempelajari Tentang Pre-amp Tentang Elektronik Desainnya Ya Sistem Kontrol Ya Lantas Ada Unsur Telekomunikasinya Juga Di Wireless Microphone Wireless Ada Telekomunikasinya Ya Ketika Kita Ingin Mendesain Maka Ada Pelajaran Tentang Akustiknya Ya Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Desainer Kekuatan Dari Pelajaran Fisika Itu Akan Menjadi Fundamental Dasar Yang Kuat Untuk Teman-teman Masuk Sebagai Sound Engineer Yang Banyak Bergerak Di Dalam Hardware Tersebut Jelas Teman-teman Sekarang Mulai Mengarahkan Diri Ingin Masuk Kemana Kalau Masuk Ke Dunia Operator Maka Bisa Langsung Masuk Ke Sekolah Yang Menuju Pelajaran Tentang How to Operate Ya How to Set up Tidak ada Di sana Ya Tetapi How to Operate Bagaimana Kita Menata Suara Ya Bagaimana Cara Mengoperasikan Perangkat-perangkat Itu Di sana Memang Diajarkan Jelas Son Engineer Indonesia Menjawab Pertanyaan Dari Mas Rian Wahyu Selanjutnya Mas Saydan Audio Bagaimana Menentukan Delay Pada DLMS Ada Dua Di dalam DLMS Delay Yang Pertama Yaitu Delay Untuk Mengatur Antar Speaker Dengan Speaker Oke Ini Yang Pertama Ketika Kita Meletakkan Speaker Di Depan Dan Di Tengah Tengah Ruangan Maka Ada Selisih Jarak Antara Speaker Depan Dengan Speaker Di Tengah Tengah Nah Jarak Ini Harus Disamakan Tanda Kutip Loh Kenapa Harus Disamakan Baik Saya akan Ceritakan Ketika Saya Berada Di Tengah Tengah Atau Didekat Dengan Speaker Tengah Tengah Tersebut Maka Saya Akan Mendapat Suara Terlebih Dahulu Yang Terdekat Dengan Saya Yaitu Speaker Yang Di Tengah Namun Jangan Lupa Di Posisi Saya Ini Saya Juga Mendapatkan Speaker Yang Di Depan Suara Speaker Yang Di Depan Sehingga Di Titik Saya Akan Mendapat Dua Suara Suara Dari Delainya Atau Speaker Yang Di Tengah Dan Suara Dari Speaker Utama Atau FOH Dengan Demikian Suara Kalau Saya Katakan Satu Satu Saya Dengar Dulu Dari Speaker Ini Dan Satu Dari Speaker FOH Ada Dua Suara Dan Ini Tidak Diizinkan Dengan Kemungkinan Ini Maka Sangat Rentan Sekali Desain Tersebut Akan Terjadi Yang Namanya Com Filter Yaitu Sebuah Kondisi Beberapa Frekuensi Hilang Berdasarkan Panjang Gelombang Di Titik Tersebut Hati Hati Maka Dengan Langkah Delay Yang Dimiliki Dalam DLMS Speaker Yang Paling Dekat Dengan Saya Yang Harus Ditunda Delay Adalah Waktu Untuk Menunda Jarak Dengan Speaker FOH Dan Speaker Delay Itulah Yang Harus Digeser Misal Jaraknya 7 meter Jarak Antara FOH Dengan Delay Dengan Demikian Input Yang Masuk Ke Power Amplifier Daripada Delay Tersebut Harus Ditunda Sejauh 7 meter Jelasan Engineer Indonesia Kondisi Ini Yang Akan Membantu Meningkatkan Kualitas Suara Menghindarkan Dari Segala Hal Kondisi Com Filter Dan Banyak Persoalan Reverbation Yang Bisa Terjadi Ketika Kita Tidak Mendelay Dari Speaker Yang Di Tengah Tersebut Itu Adalah Delay Yang Ada Dalam DLMS Yang Pertama Yang Teman-teman Bisa Terapkan Sedangkan Yang Kedua Yaitu Delay Yang Harus Teman-teman Ambil Atau Lakukan Ketika Berhubungan Antara Transducer Dengan Transducer Oh Kenapa kok Begitu Baik Teman-teman Dalam Sebuah Speaker Ada Saya Akan Bagi Dengan Sederhana Ini Adalah Subwoofer Di Atasnya Ini Adalah Low Di Atasnya Ini Adalah Middle Ini Saya Mengambil Contoh 4W System Ya Dan Disini Adalah Hike Pak Joe Bagaimana Kalau 2W Sama Saja Bagaimana Kalau 3W Sama Saja Maka Saya Mengambil Contoh Empat Bagian Empat Jalan Pemisahan Frekuensinya Ada Transducer High Dan Transducer Middle Ketika Ditinjau Dari Satu Titik Saya Akan Mengambil Contoh Ini Adalah Titik Pendengaran Kita Ketika Ditinjau Dari Satu Titik Middle Ini Lebih Dahulu Datang Daripada High Maka Kita Harus Terus Ini Daripada Middle Dan High Menjadi Sama Demikian Juga Antara Low Dengan Middlenya Bagaimanakah Kondisi Jaraknya Demikian Juga Antara Sub Dengan Lownya Maka Sound Engineer Indonesia Dengan Jelas Delay Yang ada Di DLMS Bisa Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Speaker Dengan Speaker Dan Di Internal Transducernya Di Dalam Loudspeaker Itu Sendiri Oke Yang Selanjutnya Pertanyaan Keempat Oke Dari Mas Ekon Bailah Ekon Salam Sejahtera Guru Juh Semoga Sehat Walafiat Terima Kasih Doanya Yang Saya Mau Tanyakan Cara Setting DLMS Buat Hajatan 2 Sub Plus 2 Kali 15 Plus Driver Ya Enaknya Gimana Guru Settingnya Makasih Sebelumnya Nah Melanjutkan Sekarang Dari Pertanyaan Yang ketiga Tadi Saya Ambil Contoh Kotaknya Saya Akan Perbesar Ini 2 Kali 15 Dan 1 Horan Oke Ini Subwoofer Subwoofer Disini Sebentar Subwoofernya Berapa ini Oh 2 Sub Begitu Aja ya Oke Tidak Apa Sudah 2 Sub Mungkin 18 In 2 Biji Begitu Mungkin Ya 18 18 15 15 Oke Ini Twitternya Oke Pertanyaan Pertanyaannya Bagaimana Cara Memanfaatkan Delay Daripada DLMS Yang ada Sound Engineer Indonesia Pastikan Ini Didrive Oleh Satu Power Amplifier Pastikan Ini Didrive Oleh Satu Power Amplifier Dan Subwoofer Ini Didrive Oleh Satu Power Amplifier Jika Sistem Ini Seperti Ini Maka Berarti Ini Adalah Input Nomor Satu Daripada DLMS Ini Input Nomor Dua Daripada DLMS Input Nomor Tiga Daripada DLMS Sound Engineer Indonesia Pastikan Di Titik Penonton Tersebut Lebih Dahulu Mana Yang Nyampai Sub Nya 15 In Nya Atau Twitter Yang Paling Cepat Itulah Yang Harus Ditunda Mencapai Yang Paling Terlambat Atau Terjauh Ya Otomatis Kalau Terjauh Berarti Dia Paling Lampat Didengarkan Dari Titik Penonton Yang Mana Lebih Cepat Misal Contoh Saja Lebih Cepat 15 In Maka 15 In Harus Ditunda Ditunda Yang Paling Jauh Dimana Subwoofer Karena Pakai Horn Loaded Contoh Maka Horn Loaded Ini Adalah Yang Paling Jauh Ini Diminus Atau Didelay Ini High Pun Didelay Delay Ini Dengan Delay Horn Bisa Sama Bisa Tidak Tergantung Mana Yang Paling Jauh Dari Titik Penonton Tersebut Oke Ini Menjawab Yang Keempat Yang Kelima Dari Kayin Channel Saya Tunggu Pak Joe Saya Sebenarnya Pengen Menanyakan Beberapa Hal Tapi Bingung Cara Penyampaiannya Jangan Begitu Son Engineer Indonesia Ada Ada Sebagian Memang Teman Teman Bangga Ketika Mempelajari Sound System Dengan Beberapa Istilah Yang Begitu Tinggi Istilah Istilah Itu Sehingga Susah Untuk Dicarna Akan Tetapi Sound Engineer Indonesia Saya Pribadi Menginginkan Dan Mengajarkan Dengan Begitu Mudah Agar Di Tingkat Cara Penerimaan Seperti Apapun Sound Engineer Indonesia Bisa Menerimanya Maka Bertanyalah Gak Apa Dengan Cara Sesederhanapun Bukanlah Sesuatu Masalah Untuk Sound Engineer Indonesia Yang Berikutnya Pertanyaan Dari Mas Fajar Siswanto Pilih Sound Full Pabrikan Apa Custom Dengan Peralatan Yang Serba Mahal Terima Kasih Bagus Sekali Pertanyaannya Ketika Sound Engineer Atau Klien Kita Bertanya Kepada Saya Pak Joe Desainkan Sebuah Peralatan Sound Sistem Yang Terbaik Menurut Pak Joe Apa Jawaban Saya Sound Engineer Indonesia Ada Dua Kelompok Yang Harus Diperhatikan Yaitu Ketika Kita Memilih Apakah Brand Atau Merek Tersebut Telah Memiliki Jam Terbang Dalam Dunia Penelitian Audio Yang Cukup Lama Ketika Dia Tidak Memiliki Jam Terbang Dengan Kata Lain Yang Kedua Ini Dia Tidak Memiliki Tim Riset Yang Bagus Adakah Brand Brand Tertentu Yang Memiliki Masih Usianya Muda Tetapi Memiliki Tim Riset Yang Bagus Ada Juga Dengan Demikian Kesimpulan Yang Harus Diperhatikan Sound Engineer Indonesia Adalah Membangun Sebuah Sound Sistem Haruslah Berdasarkan Pada Penelitian Bukan Berdasarkan Atas Trial And Error Kalau Trial And Error Dia Tidak Meneliti Dia Hanya Membuat Sebuah Kota Dipaku Paku Paku Ya Setelah Digergaji Tentunya Dipaku Paku Paku Barulah Bingung Mencari Komponennya Yang Cocok Yang Mana Itu Bukanlah Sebuah Penelitian Sebab Sebagai Seorang Desainer Saya Akan Berkata Kepada Sound Engineer Indonesia Ketika Sebuah Komponen Diberikan Kepada Saya Maka Komponen Itu Haruslah Saya Teliti Terlebih Dahulu Memiliki Karakter Seperti Apa Cocok Dengan Transducer Yang Lain Yang Mana Seandainya Dia Adalah Transducer Subwoofer Apakah Subwoofer Cocok Dengan Lownya Apakah Lownya Cocok Dengan Middlenya Apakah Cocok Dengan High Dalam Satu Buah Kerangka Penelitian Yang Lengkap Sound Engineer Indonesia Pertanyaan Yang Bagus Bahwa Mahal Bukan 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 Sebuah Jawaban Yang Terbaik Namun Biasanya Ketika Perangkat Itu Memiliki Penelitian Yang Kuat Yang Sangat Detil Maka Biaya Produksinya Pasti Akan Tinggi Jangan Dibalik Yang Mahal Pasti Bagus Tidak Tetapi Yang Memiliki Penelitian Yang Tercanggih Maka Dia Akan Dapat Mengeluarkan Sebuah Karya Cipta Audio Yang Luar Biasa Bagusnya Dan Harus Ditunjang Dengan Biaya Penelitian Yang Cukup Besar Sound Engineer Indonesia Saya Mungkin Akan Kita Bagi Dalam Beberapa Video Karena Ternyata Cukup Banyak Ya Ini Video Yang Pertama Saya Akan Menghimbau Kepada Teman Teman Di Seluruh Indonesia Banyak Yang Menanyakan Kepada Saya Pak Joe Apakah Pak Joe Pernah Membuat Subwoofer Pernah Membuat Speaker Ya Teman Teman Semua Saya Pernah Melakukan Hal Itu Dan Cukup Sudah Cukup Lama Ya Saya Mungkin Di Sekitar Tahun 90 Sekian Pernah Membuat Sebuah Desain Dan Desain Itu Akan Akan Dipakai Oleh Salah Satu Rental Yang Ternama Di Indonesia Waktu Itu Namun Kenyataannya Desain Tersebut Dikopi Dikopi Oleh Teman Teman Tanpa Seizin Kepada Saya Pada Saat Itu Tidak Ada Yang Namanya Hak Cipta Peraturan Memang Ada Namun Tidak Dilindungi Kami Sound Engineer Sound Engineer Senior Ingin Membuat Sebuah Karya Cipta Namun Apakah Teman Teman Bisa Menghargai Dengan Cara Dengan Cara Memberikan Sebuah Royalty Terhadap Desain Tersebut Sound Engineer Indonesia Ini Adalah Sebuah Himbauan Penutup Di Video Yang Pertama Akhir Tahun 2019 Ini Semoga Kita Semua Tergelitik Untuk Bisa Menciptakan Banyak Karya Cipta Karya Cipta Sound Sistem Di Indonesia Yang Di Akui Secara Resmi Dan Memiliki Hak Cipta Sampai Jumpa Sampai